Seorang polisi di Garut, Jawa Barat menjadi korban tabrak lari pemotor ugal-ugalan. Pengendara motor ternyata panik karena menggunakan kenal pot brong dan tidak dilengkapi plat nomor kendaraan. Kamera pengawas di Mapolres Garut merekam kejadian seorang polisi ditabrak pemotor ugal-ugalan. Bukannya bertanggung jawab, pengendara motor langsung tancap usai korban tersungkur. Tak berselang lama, aparat mengamankan pelaku tabrak lari. Pengendara yang masih di bawah umur mengaku kaget dan ketakutan ketika hendak diamankan petugas. Pasalnya, kendaraannya memakai kenal pot brong dan tidak dilengkapi plat nomor. Remaja itu ternyata sempat diberhentikan petugas lain di Bundaran Suci hingga akhirnya menabrak polisi di lokasi kejadian. Kendaraan tersebut berusaha untuk dihentikan, akan tetapi pelaku kabur dan bahkan menabrak pipa sandi. Korban terjatuh dan dibawa ke rumah sakit tetapi masih sadar. Polisi yang mengalami luka ringan sudah kembali bertugas. Sementara kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Eko Setia Budi, Pelaborkan dari Garut, Jawa Barat. Selamat menikmati.